Punya hubungan, punya relationship, tapi tidak bisa punya waktu untuk quality time baru Nanti malah mengecewakan pasangan itu ya ngapain Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi Serta share ke teman-teman kalian Ini untuk jodoh di mana kan Niki? Jodoh Ada mungkin target 2021 nikah lagi kan Niki? Waduh Gini ya, ya manusia hanya bisa berencana sih Tapi kalau aku pribadi rencananya adalah Tidak menikah dulu dalam waktu Karena waktunya gak ada Siting, masak, ngajar masak Itu udah hampir sekarang jadi 65% Sisa ada 35% nya fokus buat anak Karena aku gak mau melewatin waktu yang seharusnya menjadi haknya si anak Jadi daripada nanti punya hubungan, punya relationship, tapi tidak bisa punya waktu untuk quality time baru Nanti malah mengecewakan pasangan itu ya ngapain Ya kan bikin orang sakit tapi aja kayaknya mendingan diatur dulu waktunya yang bener Dengan destinitas kerja Dan ini kan atas semakin berdewasa kan Semakin dewasa juga kan gak mungkin selalu dikekepin terus kan Gak beda sama yang masih di bawah 5 tahun gitu atau di bawah 10 tahun Ya nanti pasti akan nemu waktunya sendiri untuk bisa berinvestasi quality time sama pasangan Tapi akan, akan apa selamanya atau bukan? Kalau dibilang pengen, pengen Ya gak bisa sendiri terus lah Pengen juga yang namanya dipelatiin Pengen juga ditanya-tanyain Dijatingin yang udah kandung Udah lama tuh gak rasain itu Tapi gak boleh egois Daripada nanti mengecewakan si pasangan itu sendiri Atau bahkan malah merugikan waktu yang seharusnya menjadi priorita saat ini Terutama soal anak, membesarkan anak, parenting dan juga kerjaan Bendingan harus ada yang ngalah dulu Udah itu cari pasangan itu Oke terakhir kriteria Seperti apa sih pasangan? Kriteria Mungkin Misalnya dengan anak atau seiman atau gimana? Pastinya pengennya seiman Tapi kalau dari keluarga besar ku Kita bineka tunggalika Yang jelas ya standar juga Standar duda-duda dan single parent Itu mencintai anaknya juga Itu udah pasti nomor satu lah Kalau dia gak bisa mencintai anakku ya Gak bisa juga susah buat apa Terus Apa ya Bukan nyari pacar lagi sih Sekarang udah lebih kayak nyari istri gitu Yang bisa benar-benar mengurus rumah tangga Putih 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 Kalau fisik sekarang Enggak ya Pastinya punya Maksudnya punya Sukanya kayak apa nih Pasti punya Cuman kalau Target putih Tiga atau apa Enggak lah Enggak lah Itu mungkin sekarang udah jadi nomor sekian Nomor satunya adalah menjadi ibu rumah tangga yang baik dan ibunya anak-anak saya yang baik Tapi kadang suka dijaduhin gak sih temen-temen sahabat-sahabat baik Sering Paling tinggal ke sana aja Tidak 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 Pertama Tidak 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 udah makbul aduh apa sih gue bukan nyari itu sekarang nyari sebagai lagi-lagi nyari masa depan ya dengan dengan keringat sendirilah jadi nggak mengetuk nih menyekat entertain dari dunia juga atau pengusaha nggak enggak kan banyak juga yang bilang harus dari top jangan dari tertentu sih karena aku juga punya banyak lawan main sering bareng itu ada juga yang di dalam bikinannya karena dia kebutuhan dia harus syuting untuk menghidupi keluarganya sebagai tulangpung sebagai hidupi keluarga orang tuanya dan adek-adek jadi nggak semuanya melulu tentang popularitas nggak semuanya melulu yang kita kerja di sini nih nggak semuanya melulu tentang popularitas tentang apa ya ego sendiri gitu untuk di dunia tertentu enggak ya memang ada yang syuting memang buat kebukuan dan ternyata memang dia keliatan nih keibuan baik ada cuman aku nyanyi belum siap untuk melangkah jadi ada sih beberapa yang sudah di searching tapi daripada mengecewakan mendingan perlu deh oke oke terima kasih banyak kasih terima kasih terima kasih terima kasih